Pemirsa sedikitnya, tiga orang tewas dan puluhan penumpang mengalami luka-luka setelah sebuah minibus yang mengangkut puluhan penumpang menabrak tiang listrik di Jalan Raya Pematang, Kabupaten Sibalungun, Sumatera Utara. Peristiwa berawal setelah sang sopir melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Sang sopir hingga kini masih dalam pencarian petugas setelah sebelumnya sempat melarikan diri. Nasib naas menimpa puluhan penumpang bus Raya Jaya Trans yang melintas di Jalan Raya Pematang Raya Simalungun, Sumatera Utara. Pada pukul 11 siang tadi, sebuah minibus menabrak tiang listrik yang berada di tepian Jalan Pematang Raya Simalungun. Dalam peristiwa ini, tiga orang penumpang tewas dan puluhan lainnya luka-luka setelah minibus yang dikendalikan oleh Tegar Saragih mengalami kecelakaan. Tiga korban tewas bernama Asenda Manik, Lerni Saragih, dan seorang penumpang yang belum diketahui identitasnya. Seluruh korban tewas dan selamat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Lomba-lombaan, jadi lari nabrak yang listrik. Apa yang lomba-lomba-lomba? Lomba-lomba sama mobil raja terang, dia terang, dia terang. Angkot itu ya? Isinya banyak pegal? Itu kita belum tahu, karena masih kita cek semua ada yang di rumah sakit. Ada tadi dua. Yang meninggal itu dua. Yang terakhir itu? Itu penumpang. Penumpang. Sama keneknya. Setelah kejadian, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan terus memburu keberadaan sang sopir yang melarikan diri usai peristiwa kecelakaan. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.